Intro Keberusahaan Kontingen Jawa Barat berhasil meraih medali emas pada cabang sepak bola pekan olahraga nasional 19 telah mengalahkan Sulawesi Selatan. Ya kemenangan tuan rumah ini diraih melalui drama adu penalti setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol di waktu normal. Partai final cabang sepak bola mempertemukan tuan rumah Jawa Barat menghadapi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Sejak menit-menit awal, Jawa Barat yang diperkuat oleh lima pemain persip Bandung lebih mendominasi jalannya pertandingan. Namun solidnya lini pertahanan Sulawesi Selatan membuat sejumlah serangan tuan rumah mampu digagalkan. Dan hingga babak pertama berakhir, skor tetap imbang 0-0. Di babak kedua, pertandingan mulai berjalan keras. Wasit beberapa kali mengeluarkan kartu kuning bagi kedua kesebelasan. Serangan yang monoton dari Jawa Barat ditambah pertahanan yang rapat dari Sulawesi Selatan membuat pertandingan tetap imbang tanpa gol hingga dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Di dua kali lima belas menit babak perpanjangan waktu, belum ada gol yang tercipta hingga pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti. Eksekutor pertama serta kedua Jabar dan Sulawesi berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara penendang ketiga Jabar gagal mencetak gol. Tuan rumah akhirnya memastikan kemenangan dengan skor 5-4 setelah penjaga gawang Jabar, M. Natsir, mampu menepis tendangan pemain Sulsel Irfan Amfandi dan Al Fuad. Jawa Barat akhirnya meraih medali emas cabang sepak bola di gelaran Pekan Olahraga Nasional setelah menunggu selama 12 tahun. Hasil ini juga menyempurnakan keberhasilan Tuan rumah meraih medali terbanyak di PON 19 ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Muci Prayitno memberitakan.